Intro Belanja hemat Showing aja Wuuu Berasnya Berasnya Dibilang kita bener-bener dari awal balet Kita kerja dari coffee shop Jadi kita bener-bener coffee shop, numpang wifi Dan lain sebagainya Abis itu di apartemen Yewa apartemen satu kamar Pindah ke apartemen dua kamar Abis itu baru Kita punya office yang cukup proper Bener-bener sukanya itu kita membentuk Tim yang dulu dari awal Karena timnya kita kecil, itu bisa dibilang Timnya kuat banget, bondingnya kita Satu sama lainnya Kompak sekali Shopback itu sendiri Sebenernya berawal mula Mungkin salah satu alasannya karena dulu Saya cukup aktif di namanya Harbo Olnas Dan waktu saya jadi ketuanya Harbo Olnas Itu saya ngerasa, oh ini seru juga ya Di mana saya bisa bekerja sama dengan semua Pemain-pemain e-commerce Mengajarkan masyarakat Indonesia Untuk belanja online yang baik dan benar Nah karena itu Ide itu cukup menarik Jadi Shopback itu seperti Harbo Olnas setiap hari sebenernya Karena kita udah ada langsung Banyak banget pemain-pemain e-commerce Sekarang kita ada 180 e-commerce yang bergabung Di mana setiap 180 e-commerce itu memberikan Deal-deal terbaik Di tiap harinya Nah tugasnya Shopback adalah Kita mengumpulkan deal-deal Dan promo-promo yang terbaik Jadi kalau dari sisi konsumen Kalau anda yang belum beli sesuatu Anda udah gak perlu lagi Bingung, aduh saya belinya di mana nih Poncet terbaik hari ini apa Promo terbaik hari ini itu apa Nah di Shopback kita udah menyediakan Semua informasi tersebut Nah kita juga berpikir bagaimana caranya Memberikan informasi-informasi yang informatif Karena ketika kita Harbo Mas Itu komplainnya selalu sama Mas Wah ini diskon-diskonnya ini diskon palsu Barang-barangnya gak hori nih Gak sama Nah sama Ketika dari pengalaman itu pun Kita berpikir bagaimana caranya Memberikan informasi-informasi yang informatif Oleh sebab itu di Shopback Kita selalu mengajarkan orang-orang Bagaimana caranya untuk belanja online Yang baik dan dengar Bukan hanya mereka mendapatkan deal-deal Promo-promo yang terbaik Tapi mereka juga mendapatkan informasi-informasi Contohnya kayak Kalau mau belanja Memastikan barangnya ori itu seperti apa Terus kalau mau belanja Dari seller-nya seperti apa Dari seller-seller yang mana Promo-promo-nya seperti apa Nah di tempat kita udah dipastikan Bahwa semua barang-barang yang kita taruh di tempat kita itu Sudah pasti ori Karena dari official store Udah gitu juga barang-barangnya Dan promo-promo-nya itu juga sudah kita kumpulkan yang terbaik Kedepannya kita berharap Semua orang mau belanja apapun Itu akan menggunakan Shopback Kenapa? Karena Ketika menggunakan Shopback Mereka tahu Harganya paling murah mana Barang-barang yang kualitasnya bagus Seperti apa Dan semuanya itu udah ada dalam satu platform Sekarang Untuk Shopback sendiri Di seluruh negara itu ada sekitar 4 juta lebih pengguna Sedangkan di Indonesia itu 1,8 juta Oke Kalau dibilang keuntungan Mungkin kita gak bisa up cash to up channel detailnya Makanya berapa Mereka tahu Tapi kita adalah suatu startup Di mana bisnis kita itu cukup unik Di mana Sebagai suatu startup Bergerak di Bisa di dalam bidang e-commerce Kita itu Mendapatkan margin Setiap transaksi yang terjadi Liga-liga Liga-liga Kalau untuk saat ini Tantangannya udah pasti Di Indonesia itu Dari sumber daya manusianya Jadi apalagi di Indonesia sendiri Sekarang terjadi talent war Dimana Semuanya banyak banget E-commerce e-commerce Pemain digital Itu saling bisa dibilang Saling berebut Orang-orang ini Jadi supply dan demand Antara orang-orang dengan Skill yang tepat Dengan supply-nya dan demand-nya itu Belum sebanding Oleh sebab itu Sekarang banyak banget Bisa dilihat juga Banyak beberapa company Yang memperkenjakan orang-orang Dari luar Ataupun outsourcing Seperti kita tahu Contohnya kayak Gojek Ada IT-nya di India Atau mungkin dia baru aja Membuka IT hub di India Itu semua karena Mereka kesulitan Mengenapkan orang-orang Di dalam negeri Kalau Anda ingin menjadikan Suatu startup Motivasi Pertamanya adalah Anda harus memikirkan Apa yang Anda ingin bikin Atau Anda ingin buat ini Harus Menyelesaikan Suatu masalah Atau Mempermudah sesuatu Yang sulit menjadi mudah Jadi Harus memberikan solusi Nah Ketika Anda berusaha Memberikan solusi Nah Itu Produk Anda Moga-moga Akan diperima oleh masyarakat